Rumah Singgah Peduli yang berada di Jalan Samratulangi, Penengahan, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, menjadi tempat bagi mereka yang tak mampu secara ekonomi namun membutuhkan pelayanan kesehatan. Tak hanya menyediakan tempat tinggal sementara bagi pasien dan keluarga, rumah Singgah yang berdiri sejak tahun 2014 ini juga konsisten memberikan edukasi dan mendampingi mereka dalam pengurusan jaminan kesehatan dari pemerintah. Tak jarang para relawan melakukan jemput bola saat mendapatkan informasi warga yang membutuhkan bantuan. Hal ini dilakukan agar pelayanan sosial bisa menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk kebutuhan sehari-hari bagi para pasien, rumah Singgah hanya memanfaatkan bantuan dari donatur dan iuran sebesar Rp5.000 bagi yang mampu membayar. Dengan nominal yang sangat terjangkau itu, pasien bisa mendapatkan kebutuhan makan 3 kali sehari dan tempat tinggal sementara yang layak. Layanan terutama yang kita butuhkan untuk meng-cover masalah-masalah sosial yang ada di para pasiennya adalah tempat tinggal ambulans. Yang ketiga yaitu pendampingan. Pendampingan pasien itu. Jadi pendampingan juga dibutuhkan. Karena banyak masyarakat dari kampung, dari desa itu tidak paham. Lalu rujukan BPJS itu. Berkas yang harus disiapkan. Di rumah sakit mereka harus ke loket-loket yang lain. Itulah peran relawan menggantung. Jadi awalnya dari kegelisahan gitu Pak Pemuda waktu itu, dari pasien pada keluarganya pada tidur di Empera, di Selasa, rumah sakit. Jadi yang menjadi dasar kita, kita harus menjadi rumah Singgah. Sumiati, salah satu pasien pengidap kanker payudara asal Kabupaten Waikanan yang memanfaatkan keberadaan peran rumah Singgah, dirinya merasa sangat terbantu dengan keberadaan rumah Singgah yang mendampinginya selama dua tahun terakhir untuk mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit. Kini, meski di tengah pandemi, rumah Singgah tetap membuka pelayanan bagi pasien tak mampu. Hanya saja saat ini membatasi jumlah pasien. Tujuannya tentu untuk meminimalisasi pasien yang datang dari luar daerah dan mencegah penyebaran COVID-19.